Ya Bang Sandi, hari ini saya memberikan kesaksian atas tuduhan salah satu tempat kecantikan ya Bang. Dan saya kebetulan memakai jasanya, jadi tahun mungkin sekitar 6 tahun yang lalu lah, saya pernah melakukan sulang kelopak mata. Jadi ya sudah, saya melakukan prosedur yang ada dan mata saya sampai hari ini juga baik-baik saja gitu. Tahun kemarin saya sempat kaget, dipanggil untuk menjadi saksi bahwa orang yang mengerjakan kelopak mata saya ini bermasalah. Jadi ya tadi saya disumpah untuk menceritakan sebenar-benarnya di persidangan, ya saya cerita apa adanya. Saya bayar 8 juta pada waktu itu, 6 tahun yang lalu. Pertodekan juga nggak sih, soalnya kan udah lama juga nih. Kalau deg-degan sih wajar ya, karena buat saya ini pengalaman pertama saya menuju ke ruang sidang seperti itu, satu pengalaman yang berharga buat saya juga. Ya kalau saya punya prinsip di saat apa yang saya lakukan itu benar dan saya bisa memberikan kesaksian sebenar-benarnya, buat saya untuk apa saya harus takut gitu. Ada yang-apa itu dia tuh emang nggak tahu kalau ini pelanggan itu bermasalah kayak gimana? Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu gitu. Karena ya teman-teman media juga lihat selama ini juga kelopak mata saya bogus-bogus aja, nggak pernah ada kendala apapun gitu. Jadi ya memang sebenarnya orang itu sangat profesional. Membuat kelopak mata itu bagus banget gitu. Tapi mungkin ada satu dan lain hal, makanya terjadi permasalahan. Jadi kayak gitu? Ya aku tadi bilang sama Bang Sandi, aku bilang, Bang padahal saya tiap hari-hari udah menjalankan aktivitas, udah sangat berhati-hati. Tapi ya namanya kehidupan kan memang Allah memberikan sekali pengalaman-pengalaman baru. Dia sempat tegang sih. Yang paling tegang sih waktu aku lagi di, lagi di mana ya waktu itu ya? Aku lagi beli kain atau apa. Tentu-tentu manajer aku kasih telpon. Ini ada surat panggilan sidang gitu. Hah? Panggilan sidang apaan? Kata aku gitu kan, panggilan sidang apaan. Terus di gitu, yaudah aku konsul sama Bang Sandi gitu. Tapi saat sidang tadi gimana perasaan? Kenapa ikut tegang juga atau sketskos? Tegang seru sih ya. Aku baru biasanya kalau ngeliat sidang gitu di film-film. Tapi tadi aku ngalamin sendiri. Seru. Ya seneng aja. Aku bisa berkata jujur. Bisa menyampaikan apa yang diperlukan oleh jaksa dan hampir. Jadi hati-hati dalam pemilihan diri nggak sih? Sebenarnya bukan hati-hati ya. Saya itu kalau pergi ke satu klinik. Saya melihat hasilnya. Jadi mungkin ada siapa yang sebelumnya membuat gitu. Itu yang membuat rasa percaya saya untuk melakukan sebuah tindakan gitu kan. Ya kalau saya yakin hasilnya bagus, why not gitu. Kayak gitu sih. Kayak Gun, berarti menjadi saksi yang lebih meringankan ya buat? Saya? Ya insya Allah saya menjadi saksi yang meringankan gitu. Karena yang saya tahu Nana memang baik. Orangnya baik. Track recordnya juga baik gitu. Tapi ya memang aku nggak tahu permasalahan apa dibalik itu semuanya. Kenapa sampai permasalahan ini bisa ada. Sudah selesai. Tapi waktu itu, Kak Igun sendiri apa ada teman-teman? Saya sendiri. Saya kalau buat ketampanan saya, saya nggak pernah ngajak orang. Saya mau operasi hidung sendiri. Saya mau sedot lemak sendiri. Saya mau bikin alis sendiri. Saya mau bikin kelopak mata sendiri. Kan buat kebutuhan pribadi saya sendiri. Tapi waktu di klinik itu emang cuma mata aja kok? Mata aja. Oke? Dari itu, Kak Igun, hikmahnya apa dari hal ini? Hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa, Bang? Ya, harus lebih berhati-hati. Saya sekarang jadi kalau mau masuk klinik, saya mau cek dulu suratnya. Saya mau cek izin-izinnya. Saya biarin. Saya mau kayak orang Pemda sekarang. Ya, saya mau cek izinnya. Saya mau ngecek itu orang dokter atau bukan. Dia mungkin kalau dia orang profesional, saya mau lihat prestasi dia apa aja. Jadi lebih kayak gitu sih. Ini akibat trauma yang tadi, Pak. Masukin di business. Apa? Akibat trauma di business? Saya sih enggak trauma ya. Karena saya biasa di handle sama orang-orang profesional. Saya sulam bibir dipegang sama profesional. Sulam alis dipegang sama profesional. Saya mau tarik benang, botox, filler. Dokter-dokternya semua profesional gitu. Karena saya kan bintang. Kalau seorang bintang, enggak mungkin saya melakukan sebuah tindakan yang abal-abal. Karena ini kan muka. Investasi saya. Enggak mungkin dong saya mau merusak muka saya sendiri gitu. Tapi berarti enggak merasa dirugikan ya atas hal ini? Ya kalau dirugikan ya hari ini saya enggak shooting brownies. Ya kan? Lagi normal. Penghasilan berkurang. Ya kan? Harus bersidang-sidang. Ya enggak apa-apa. Seru lah. Sesuatu yang baru buat hidup saya. Tapi selama ini, Kak, muka diperbak yang kayak sulamnya bisa sekalang macem. Enggak ada yang begini. Enggak ada semua. Sebenarnya apa yang saya buat semua ada harganya kok. Jadi saya enggak akan datang ke satu klinik yang abal-abal sebenarnya. Yang bukan orang-orang berkompeten di bidangnya gitu. Tegun, kan biasa depan kamera, depan ini akhirnya bisa gugup di depan hakim tuh gimana? Gugup? Ya deg-degan, merasa canggung. Ya normal lah. Masih hidup. Masih ada jantung. Kalau saya yakin juga hakimnya ketemu saya juga deg-degan. Ya? Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Jati.